Kericuhan hingga adu jotos antara tim ofisial Indonesia dan Thailand dalam laga final sepak bola SEA Games 2023 malam tadi, membuat manajer tim Nas Kompes Sumarji jadi korban. Setelah pemukulan itu, tim Nas Thailand pun jadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Kolom komentar, akun Instagram beresmi tim Nas Thailand sampai dinonaktifkan lantaran serangan warganet. Tak ingin berlarut-larut, ofisial Thailand tiba-tiba muncul dan meminta maaf kepada Kompes Sumarji. Kejadian itu, terekam dari Youtube Prof. Effendi Ghazali. Bermula di saat Effendi Ghazali melakukan wawancara dengan Kompes Sumarji untuk mendengar langsung kronologi kejadiannya. Tiba-tiba, Kompes Sumarji kedatangan ofisial Thailand yang menurut keterangan akun TikTok Ad Chandra Margataba adalah pemukul manajer tim Nas Indonesia tersebut. Ia datang meminta maaf sambil menangis, kemudian berbulukan dengan Kompes Sumarji.